Hai apa kegiatan masyarakatnya sudah random ya sebenarnya di sini ada yang cari pasir dan ada yang bertanis juga dan sini ada sebuah sawah yang viewnya sangat indah karena Hai apa ya masih tanam dan masih sangat hijau sekali ya Oke selanjutnya saya akan berjalan ke kampungnya turahan penjajah Jepang kok bisa Oh kok analoginya itu bisa apa ke situ loh padahal jauh lho bocengan sama bajing itu kan betul Oh mungkin dari sudut pandang penjajah ya mungkin kan kita melawan penjajah jadi mereka ngiranya kita bajingan padahal kita kan Oh umpetan buat persembunyi padahal ya perjuangan lah para pejuang Oke pas masa penjajahan Jepang ini hai 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 selamat menikmati selamat menikmati tapi lokasinya itu di pinggir hutan lokasi kampungnya ada disana nanti saya akan eksplor tapi kita lihat dulu ini adalah sebuah bendungan disini saya menuju kampung ini melewati sebuah bendungan raksasa ada bendungan kedung asem bendungan kedung asem merupakan batas wilayah antara kabupaten kendal dan kabupaten batang yang ini merupakan sungai kuto kali kuto yang lumayan besar debit airnya dan di pinggir-pinggir sungai ini merupakan area persawahan yang lumayan indah biasanya banyak orang mancing lor disini ini maksudnya mancing mungkin ya mancing mas mancing ah oh nantur jagung tembundi nandure tembriku oh nantur jagung ini kan pun di kelionnya mereka di sana apa sih mas buncingan 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 masuknya kendal kendal oh sambung sari oh nantur eh sambung sari di kelurahannya tak kira ini mereka tasem batang mas berarti lewatnya ini biasa nih jalur ini siap siap posisinya ini mas di hutan jati ya itu kita lihat ada perbukitan ya nanti kita akan jalan-jalan ke situ ya ini masnya asli orang situ nyari apa mas oh iwa oh mantau mantau dulu sebelum mancing nih ya ini spot mancing ini tinggi banget disini dulu ngering setelah saya tanya-tanya tadi ya dengan bapak-bapak yang ada di warung sana yang di atas sana katanya kampung goncengan ini adalah kampung yang dulu terisolir ya karena dulu belum ada jembatan seperti ini ya dan jembatan ini dulu dibangun pada jaman era suharto jaman suharto sekitar 30 tahunan yang lalu jadi sebelum itu mereka tidak bisa menyeberang lewat sini harus melewati hutan di sebelah sana ya muter dan tembusnya itu di di arah sambung sari sana nah untuk ini mata pencaharian dan apa kegiatan masyarakatnya sudah random ya sebenarnya disini ada yang cari pasir dan ada yang bertanis dulu dan disini ada sebuah sawah yang view-nya sangat indah karena apa ya masih tanam dan masih sangat hijau sekali ya oke selanjutnya saya akan berjalan ke kampungnya dulu ini dari sini tidak bisa dilewati mobil ya cuma bisa diakses oleh motor ya kalau mau pakai mobil kalian harus lewat sana melewati hutan dan cukup memutar ini saya motornya taruh sini aja nanti kita berjalan ke sana ini kalau mau nyebrang ini nunggu satu-satu ya tidak bisa barengan tapasan di tengah-tengah karena cukup untuk satu motor aja disitu nah mari kita jalan-jalan ke kampung boncengan kalau dalam istilah bahasa jawa bonceng itu bonceng bonceng itu apa ya nonot jadi kampung ini sebenarnya sudah lama berdirinya tapi baru-baru ini aja aksesnya dipermudah jalannya cukup sempit ya kalau dari Jembat Rata ya masuknya ini pinggiran alas roban nah disana sudah batas wilayah kabupaten Batang tepatnya kecamatan Geringsing kita akan coba jalan-jalan disini dan melihat aktivitas masyarakat disini masnya mau jemur padi biar kering mas panen panen kan ada panenannya mas sebelah pun ini disana kampungnya dikatakan mas ini dikatakan dari desa sambung sari dikatakan Tidak banyak ya Cuma satu RT doang Untuk satu kampung Dan posisinya emang Mencil gini lor Ini masuk area Kota Uleri padahal Tapi ada perkampungan seperti ini Di tengah hutan ini Kita sudah masuk Ketemu rumah pertama Listrik sudah ada ya Listrik jaringannya sudah Bagus disini Jalan sepanjang jalan itu Dikasih lampu-lampu Kalau malam terang Satu dua tiga Seperti ini suasananya Masih rapat ya Vegetasi tumbuhan-tumbuhan Kesannya ini sejuk disini Ketua RT 6 sudah ketua di sini yuk tarasan yuk selamat jalan ini seperti ini sudah angkrok ya pos ronda di sini apakah ada SD juga di sini ini kayak oh ini masjidnya lho ini masjid ini ya masjidnya ini masjid al-mubarok bujingan sambung sari wuleri bujingan sambung sari masuknya Assalamualaikum tersi kata mak kriyone yang sebelah mereka ini berikutnya berapa rumah pak 30-an 30-an 1 katanya 1 RT buah di sini pak di sini pak 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 solihin ketua RT ini gak buah ketua RT Pak 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 Bursawat yang berhitung ya Pak Solihin ya oke oke warga asli meriki pak Oh mudahmu tinggal di sini apa sejak lahir udah di sini sejak lahir Oh berarti ini kampung udah lama sebenarnya Pak tapi dulu katanya ini jembatan itu belum ada terus lewatnya mana jembatan itu saya kawin muda berarti tahun 88 88 udah ada patokannya pas jenengan menikah itu baru dibangun itu kan jembatan ikutnya ini ya bendungan ya bareng bendungan itu ya jadi kalau mau ke mana urus-urus surat ke kota ke pasar lah itu lewatnya mana Pak lewat sana sisi ini ya tebing-tebing sini itu jalan apa tadinya Oh lewat hutan lewat hutan Oh jadi dulu bener-bener mencel ya di sini tapi kalau sekarang ya Alhamdulillah udah mudah semua lah ini bapaknya mau ke mana nih Pak mau ke Salahan Oh jualnya eceran apa drop-dropan gitu jualnya eceran kandung kandung-kandung sambil asyik ya Oh enggak enggak oke 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 mencet jalan saya belum belum paham ini Pak Salahan itu mana ya jadi ya nantilah kalau sambung cari sambung cari yang pastinya di daerah kota ya Pak oke oke berarti lewat sini ya yang hutan jalan ini lebih dekat gitu ya emang gue kalau tak jalan-jalan kita lanjut lagi kayak ketemu sungai lagi lor di situ ya menuju ujung kampungnya ujung kampung sebelah barat ya kayaknya cukup sampai situ aja ya kita sapa mbak-mbaknya ini dulu Assalamualaikum jalan-jalan bikin YouTube kayak apa kampungnya ini kok mencil sendiri gitu nih warga disini semua jadi katanya ini dulu belum ada jembatan terus lewatnya hutan katanya tapi tadi saya nongkrong di warung sana ya alas ya bu alas itu hutan katanya bisa tembus sekarang yang itu dibikin apa jalan cor ya Oh lebih dekat katanya lewat situ ini batasnya apa ini sungai di situ sungai dalam ini pagi mungkin lagi banyak desa terpencil ya ya enggak terlalu mencil padahal ini pinggiran kota loh tapi ada desa sejub ini lor tengah ya ya kalau dari jembatan itu itu kayak apa ya kayak pinggiran tapi aman kan kalau disini aman Alhamdulillah Alhamdulillah ini masjid apa-apa sih Oh masjid Oh tiap Jumat dibikin Jumatan oke oke jadi warganya itu ada 100 orang mungkin nggak ada kalau Jumatan kan minimal 40 orang ya tapi kalau 40 ada ya lebih mungkin ya lebih 100nya kurang ini kakaknya 40-an kakaknya 40-an Oh ya jadi ini masih sedulur semua apa gimana sih emang campuran kerabat semua Oh kalau dulu yang nempati di sini pertama itu namanya siapa tahu nggak enggak tahu udah meninggal sudah meninggal tapi ini udah lama di sini ya kampung ini Oh iya jaman biaya sampai sesepunya udah meninggal tapi di sini ada pemakamannya apa Oh di sebelah sana ya Oh jadi ini kampung udah lama ya ya bener ya Turahan mbak penjajah Jepang Turahan penjajah Jepang kok bisa analoginya itu bisa apa ke situ lho padahal jauh lho bocengan sama bajing itu kan Peter Oh mungkin dari sudut pandang penjajah ya mungkin kan kita melawan penjajah jadi mereka ngiranya kita bajingan padahal kita akan Oh betul buat persembunyi padahal ya perjuangan lah para pejuang Oke pas masa penjajah Jepang Hai binggu Hai binggu ya udah makasih saya mau lanjut ke situ ya ini tembusnya kali kutoh lagi seduluh Hai sebelah barat ya kalau nggak bisa ada di situ Nah itu menjadi asal-usul kampung ini ya ada kaitannya dengan sejarah mungkin tapi nggak tahu pasti yang pasti udah lama banget sih kampungnya ini Nah gang kecil ini mengarah sampai sungai-sungai kutoh judul ini ada rumah paling pocok di sini sungai kutoh ya ini ada mangga Nah itu lagi muat di belur muat pasir ya Hai itu juga lagi nyari pasir belakangnya ini bener-bener udah hutan jati semua Hai Hai Mas nandur ngapa Lombok, cabai Angga Di pada aktivitas ini Sampai mereka Ini di sini Ini di sini Kerja di mana, mas? Nyeri ini, pasir? Berarti masuk ke dalam air gitu, mas? Terus ngeruknya itu pakai apa? Keruk lah, senggrong Alat khusus ya? Nggak takut ular apa-apa gitu, mas? Nggak ada ya? Tapi dalam nggak ini? Apa sungainya? Dalam ya? Berapa meter, mas? Kalau nyelem? 3 meter Wah, iyo Ngeri lah Oke, oke Sudah paling ujung ya Belakang udah hutan Dan udah nggak ada akses jalan lagi di situ Perkiraan Perkiraan Daerah mana ya? Daerah Mbulupitu mungkin ya Halo, Sino Mau kemana nih kok? Ada cantik-cantik Jalan-jalan ya Sekolah Oh iya, pada sekolah Oh iya, pada sekolah Kita lanjut ya Sudah habis ini lor Dari sana ya, depan Muter gitu Emang bener ini kampungnya Ini rumahnya sedikit Ada tambung air belakang Boleh, mangga Jalan utama ya Oh ini ada jalan ini Apakah yang dikatakan tadi ya Yang katanya tembus Salahan itu Sambung sari Bo Pulangnya lewat sini aja nanti saya Nggak lewat Megeringsing tapi lewat langsung sini Pak Ini tembus Gend Pundi? Sambung sari Oh, Sambung sari Ini kan aja Bersiap lewat bergi Oh, tembuk Tenggagi Nah, tembuk apa tembuk Pantun Oh, di sana ada sawah Bta, pinggir-pinggir lepeng Oh, pinggir-pinggir lepeng Oke Lewatnya Ebet buatan ratusan ini Ini Yang Warnanya Ini Di basah Oh, ini Ambahan Truk Oke Di sana Ini buatan Oh, enggak Kalau jalan utama Sambung sari Lewat mereka Saket Saket Oh, enggak Kalau kan Lewat mereka Ngajeng Dian Pundi Mentosari Oke 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 Enggak, Pak Enggak, Pak Enggak, Pak Enggak, Pak Enggak, Pak Oke Enggak, Pak Enggak, Pak Enggak Jadi Pulangnya lewat Di sebelah situ Ya Tapi rumahnya ini Bagus-bagus Bagus-bagus Disini Dan pada Modern Semua Lokasinya Yang Bikin Apa ya Nabil Ketemu Ketemu Pertigaan Yang Tadi Dan Sepertinya Sudah Goblet Jalan-jalan Disini Oke Mungkin Seperti itu Saja Video dari Saya Dan Sampai Jumpa Lagi Video Berikutnya